Intro Bismillahirrahmanirrahim Ajang kompetisi seni dan wakil raga Aksioma Madrasah Ibtidaria Tingkat Kabupaten Janyu tahun 2019 Saya nyatakan dibuka secara Aksioma 2019 ini diharapkan menjadi puncak kesuksesan akademik Madrasah Sekabupaten Cianjur Dengan meletakkan dasar-dasar yang kuat dalam membangun kualitas sumber daya manusia Guna menyiapkan insan yang sehat jiwa raga, cerdas dalam berpikir Demikian sambutan Peltai Bupati Cianjur Haji Herman Suherman Saat meresmikan kegiatan aksioma tingkat Kabupaten Cianjur Tahun 2019 yang diselenggarakan di lingkungan kantor Kementerian Agama Cianjur Pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 Pada hari ini kita telah membuka aksioma Tandingan antara sekolah itu Mudah-mudahan ini menjadi pendorong khususnya untuk anak-anak Yang menjadi lebih cerdas untuk menuju Cianjur Sementara itu Kepala Kementerian Cianjur Pardi Sohardian berharap Ini bisa melahirkan putra-putri terbaiknya Yang tak hanya berkopotensi Tetapi juga bisa saling mengenal Satu sama lainnya Anak-anak terbaik yang nantinya lahir ini Akan menjaga dan mengharumkan sekolah Dari madrasah Bisa membuktikan keahliannya di bidang seni dan olahraga Karena masing-masing madrasah memiliki keahlian di bidangnya masing-masing Ibu alia ketua KKMI Cianjur menuturkan Kegiatan yang dilaksanakan setiap 2 tahun ini tentunya sebelumnya Para peserta siswa madrasah sekabupaten Cianjur Sudah melalui tahap seleksi mulai dari tingkat madrasah dan kecamatan Para peserta yang akan mengikuti 8 cabang Yang dibagi menjadi 4 cabang olahraga dan 4 cabang seni 4 cabang olahraga salah satunya cabang bulu tangkis Atletik juga tenis meja yang akan dilaksanakan selama 2 hari Lanjutnya mereka yang juara nanti akan diikut sertakan Pada aksioma tingkat provinsi Jawa Barat Tanggal 19 Februari tahun ini di kota Bekasi Karena sebelumnya Kabupaten Cianjur meraih juara umum pada aksioma tingkat provinsi tahun lalu Kegiatan ini tentu diawali dengan seleksi yang dilaksanakan di tingkat madrasah, di tingkat kecamatan Dan hari ini dilaksanakan di tingkat kabupaten Peserta diikuti oleh siswa-siswi terpilih dari kecamatan Yang mengikuti kegiatan lomba 8 cabang Yang pertama olahraga 4 cabang, kemudian seninya 4 cabang Kegiatan aksioma yang rutin dilaksanakan 2 tahun sekali ini dapat berjalan dengan lancar Menghasilkan atlet-atlet yang berkualitas, atlet-atlet yang memiliki kompetisi yang baik Sehingga bisa berkompetisi di ajang aksioma tingkat provinsi Jawa Barat Yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 19 dan 20 Februari tahun 2019 Di kota Bekasi untuk di tingkat Jawa Barat Harapan kami semua Cianjur kembali mempertahankan sebagai juara umum kompetisi atau aksioma ini Seperti di tahun-tahun yang lalu Terima kasih telah menonton!